salam olahraga bagi pecinta sepak bola dimanapun anda berada, jumpa lagi di channel sekilas bola terima kasih bagi teman-teman yang sudah berlangganan di channel ini bagi yang belum berlangganan, ayo berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini pertandingan semifinal Euro 2020, Denmark vs Inggris, tak lepas dari perdebatan pengambilan keputusan penalti untuk Inggris ramai diperbincangkan di jagad maya sebab, adanya dua bola di lapangan saat pertandingan sedang dimainkan banyak pihak menanyakan keabsahan gol tersebut mengingat ada dua bola di dalam lapangan namun, wasit asal Belanda, Danny McKellie, tidak menghentikan permainan dan mengesahkan keputusan penalti tersebut hasilnya, penalti yang diambil oleh Harry Kane mampu membuahkan gol kemenangan untuk Inggris kejadian ini mengingatkan dengan insiden gol bola pantai yang pernah dialami oleh Liverpool ketika melawan Sunderland tanggal 17 Oktober tahun 2009 insiden tersebut dikenal dengan istilah Beach Ball Goal atau Gol Bola Pantai dalam kejadian tersebut ada dua bola yang berada di lapangan hanya saja, satu bola tambahan lainnya adalah bola pantai bola tendangan Darren Ben tak sengaja mengenai bola pantai berwarna merah yang berada di depan gawang Liverpool Alhasil, bola sepakan Ben terdefleksi oleh bola pantai tersebut lalu mengecoh keeper Liverpool, Pepe Reyna, dan berbuah gol Kronologi adanya bola pantai merah bermula ketika bola tersebut dimainkan dan dilempar-lempar oleh penonton hingga sampai ke salah satu pendukung Liverpool, Calum Campbell Campbell kemudian memukul bola tersebut dan mengarah ke lapangan sebelum pertandingan dimulai Apasnya, bola merah itu terbang sampai ke depan gawang Reyna dan membantu Ben mencetak gol Sekian dulu info bola terkini Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini